Hai eh ada kamera selamat siang kayaknya ya cuman emang disini mendung masih di situ Cihaniwung Bandung Selatan di Pangalingan Garut antara Garut Pangalingan dan kacet Ciburum kali ini saya kayak jualan gitu deh saya banyak barang barang orang lain kali ini saya mau mengulas sleeping bag yang sangat berkualitas kebetulan kami punya ini ya jadi saya review yang biar objektif dari nature height CW 300 ini 300 disini artinya kemungkinan adalah berat karena dia mempunyai berat 300gram ringan sekali mantap selain ringan adalah fungsinya guys Oke tidak sudah berlama-lama saya mau ngomongin masalah kelebihan salah satunya spek dia berbaal maksudnya materialnya dalamannya bulu angsa angkong salangsa bulu angsa seperti yang teman-teman tahu sangat bermanfaat sekali untuk menghangatkan tubuh insulasinya sangat bagus sekali apalagi untuk suhu-suh dingin seperti disini ini suhu sekitar 18 derajat disini kebetulan lagi dingin ya ini saya maluk begini aja udah anget apalagi kalau dipakaikan cewek 300 ini salah satu keluaran menurut saya the legendary sleeping bag from nature height salah satu legendnya ini cewek 300 banyak yang pakai saya lihat ulasan-ulasan dari di luar negeri juga banyak yang pakai moga-moga ulasan kali ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari sleeping bag yang bermanfaat dan tentunya on budget maksudnya teman-teman sesuai dengan isi dompet karena yang ini tidak termasuk barang murah juga tapi untuk urusan mahal itu relatif gimana kemampuan dengan seseorang dalam membeli barang yang penting fungsinya cocok sangat cocok sekali buat ultralight user sekali lagi karena semakin zaman maju teknologi maju otomatis segala fungsi keamanan segala fungsi kenyamanan dan fitur itu semakin maju salah satunya mereduce atau mengurangi beban berat bawaan sesuai dengan konsep ultralight yang sampai saat sekarang semakin maju teknologinya semakin digandrungi sama teman-teman atau pengguna trampolin atau outdoor adventure salah satunya hiking atau camping ataupun apapun itu yang di outdoor nah ini salah satu menjadi opsi yang paling menarik buat ultralight user karena kami sudah pakai ini beberapa kali kita ke gunung manapun ini sangat-sangat menolong sekali terutama yang suhu-suhu dingin kembali lagi ke nature high cewek 300 apa aja kelebihannya selain ringan 300gram only packingnya juga kecil lumayan nanti bisa dilihat kalau bentuknya volumenya sangat tidak menghabiskan ruang kecil terus bahannya oke banget bulu angsanya ini dia punya nah ini di sini bisa dilihat feel powernya 750 jadi 750 disini maksudnya 750 gram kali ya jadi diisi oleh bulu angsa sebanyak 750 feel power yang pastinya lumayan hangat lumayan tebal dengan berat hanya 300 gram terus yang kurang weightnya ya maksudnya weightnya disini tidak dituliskan cuman feel power doang weight powernya itu ya 300 gram ya ya kemungkinan sama weight power juga itu 300 gram nah ini bisa dilihat dia mempunyai comfort suhu jadi kalau teman-teman pengen nyaman menggunakan cewek 300 nature high ini di kondisi 9 derajat itu udah sangat nyaman pasti dijamin hangat banget transisinya maksudnya transisi adalah toleransi bisa nyampe 4 derajat di 4 derajat ini nyaman tapi oke lah gitu nyaman tapi tidak akan senyaman yang 9 derajat nah sampai mempunyai titik terendah resikonya minus 10 derajat 14 derajat fahrenheit ini kalau bisa dihindari yang ini ini udah nggak aman di minus jadi minus 5 itu teman-teman udah tidak usah pakai ini kalau udah minus 5 udah tapi di Indonesia pada jarang ya ya paling banter di perahu itu minus 2 di Semeru segituan jadi itu pun jarang jadi ini sangat bermanfaat sekali harganya yaitu yang saya bilang tadi tidak murah tapi kalau mahal itu relatif kalau tidak murah itu udah jelas ini harganya sekitar 1,8 sekian 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 juta ya jadi ini khusus buat teman-teman yang mempunyai finansial on budgetnya lebih dari yang kayak kita-kita gitu ya jadi kalau kita-kita mah ada kita mah dikasih ya ini juga punya punya orang lain tetap kalau sekalinya dikasih juga nyicil kita hanya bisa mewakili teman-teman yang ingin tahu kelebihan cewek 300 dan kekurangannya jadi ini bisa menjadi bayangan lah buat teman-teman yang lagi nyari sleeping bag untuk bahan kualitasnya bagus sekali lah nature high udah pasti oke bertanggung jawab maksudnya feel power 750 udah jelas pasti itu real 750 feel power bulu angsa jadi nggak mungkin bohong-boongin tapi untuk produk lokal juga sekarang udah makin banyak yang variannya terus mendekati dengan kualitas-kualitas brand-brand ternama jadi itu tinggal di compare mana yang lebih perlu mana yang lebih nyaman buat teman-teman itu silahkan sesuai selera sesuai kemampuan sekali lagi ya apakah sesuai budget atau tidak nah kekurangan saya kasih seperti biasa kalau bulu angsa seperti ini pasti ada yang keluar-keluar mau semahal apapun pasti ada yang keluar-keluar karena yaitu eh dia tuh sedikit tajam sebenarnya kayak yang lembut tapi ada tajam-tajamnya gitu tulang-tulangnya ya tulang-tulang kecil serabut kecil gitu tapi itu tidak bukan berarti rusak bukan memang wajar seperti itu gitu jadi jangan khawatir kalau ada yang keluar-keluar ya itu lu mau nggak mau nyari yang sangat mahal pun pasti ada kecenderungan untuk keluar meskipun tidak banyak gitu itu kekurangan dan itu menjadi suatu hal yang wajar kekurangannya kalau teman-teman ping nyari yang pingin tidak keluar bawalah selimut hehehe itu nggak akan keluar dari berat terus kekurangan yang lain yaitu harga itu relatif tapi menurut saya itu kekurangannya karena mahal ya tapi memang sesuai dengan kelebihannya sangat bermanfaat sekali sangat enak sekali sangat comfort sekali gitu kekurangan yang lain apa ya mungkin dari segi warna ya karena cewek 300 itu hanya satu warna cuman warna ini oh ini aja ya ini warna warna biru nevi nevi dalamnya warna warna merah merah gitu ya yaitu masa kalau teman-teman yang care banget sama warna cuman dan nggak senang warna biru ya jangan pilih cewek 300 karena ini hanya satu warna itu kekurangannya kekurangan yang lain oh kuning ada tapi itu kekurangan saya berarti saya tidak tahu ada warna kuning cuman memang jarang banget yang jual ini paling banyak mungkin yang ini teman-teman bisa lihat di online shop pasti yang nemunya yang warna biru yang kuning itu jarang banget ya kekurangannya itu aja sih berarti ya kekurangan ada di distributor ya kenapa tidak disamakan warnanya maksudnya sama banyaknya yang kuning banyak yang ini juga dan ini salah satu produk andalan sleeping bag dari nature hike yang paling laku gitu salah satunya ini cewek 300 teman-teman bisa lihat di ulasan-ulasan bule itu mereka yang menggunakan teman-teman cewek 300 banyak banget dan kebanyakan reviewnya positif semua semoga produk lokal juga bisa ikut meramaikan dan kualitas secara kualitas dan harga bersaing tapi saya percaya produk lokal semakin ke sini semakin banyak yang bagus tinggal hanya masalah marketing dan QC aja sih quality control ini untuk untuk rekomendasi tinggi badan berapa nih oke ini tuh rekomendasi untuk tinggi badannya sekitar 170 lah 175 kalau 180 ini ngepas banget karena tingginya ini hanya 180 sekian jadi tidak terlalu tinggi ini bisa saya tinggi badan 167 nah ini tuh jadi mungkin 175 itu udah mentok udah ya ngepas lah karena dia kan ada tudungnya tuh tudungnya juga tidak full tidak full hoodie jadi dia hanya half hoodie gitu jadi hanya sekedar hanya untuk alas kepala aja bisa dipadu dengan bantal jadi di sini bisa tapi bukan full hoodie yang ke sini ya bukan itu itu kekurangan sih menurut saya tapi ada teman-teman teman-teman yang ngomong gue ngomong pakai hoodie gua senangnya yang begini ya udah sebenarnya pokoknya semua bisa jadi kelebihan dan kekurangan gimana perspektif orang-orang masing-masing kalau menurut saya saya senang pakai yang hoodie yang full gini karena ini bukan punya saya punya teman saya jadi ya halal ya kekurangannya harga mahal tapi bukan overpriced bukan berarti kemahalan bukan kalau buat saya mahal kedua kelebihannya eh kurangannya adalah feel power ya feel power 750 menurut saya kurang hangat kalau untuk di suhu yang 0 derajat karena ya balik lagi untuk mengurangi berat jadi ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang suka ultralight yang tidak suka bawa yang berat-berat ini sangat bagus sekali dan kebetulan untuk suhu sendiri di transisi dia di 4 derajat menurut saya ini sangat worth it untuk dibeli karena kebanyakan gunung-gunung atau area-area di Indonesia suhu untuk suhu ekstrim jarang suhu dingin ya pasti rata-rata di sekitar 10 derajatan lah jadi ini sangat-sangat karena dia nyamannya di 9 derajat gitu jadi cocok banget hangat banget dijamin nah untuk kelebihannya ya tadi saya bilang saya diulangi lagi kelebihannya hangat ringan yang paling pasti tuh ringan banget ini cuma 300 gram guys jadi untuk packing sendiri pun kecil jadi tidak menghabiskan ruangnya sekali lagi semoga bermanfaat ulasan kali ini tentang sleeping bag nature hike cewek 300 buat temen-temen yang lagi nyari sleeping bag ini bisa menjadi acuan apalagi untuk ultralight user nah ini ada seperti pengurang dan buat mengetatkan untuk di kepala ini ini enak banget kok tidak susah tuh terus bahannya juga bagus untuk untuk resleting dia pakai YKK jadi udah premium dan terapetnya atau apa ya disebutnya itu ini juga bahannya kualitasnya bagus bukan kaleng-kaleng-kaleng ini bagus banget mantap dia resleting sampai ke hampir dua per tiga badan jadi untuk untuk masuk ke sleeping bag ini tidak susah ya terus ini ada ini buat menggantungkan ya menggantungin kalau misalnya nggak dipakai di rumah digantungin gitu biar tidak lembab jamur tidak berjamur oke right sepertinya saya sudahi ulasan kali ini tentang nature hike cewek 300 saya udah pernah pakai ini sangat nyaman banget waktu itu saya pakai di pepandaian di gunung Himalaya itu dalam mimpi ini cocok banget di Dieng cocoklah oke lah masuklah pokoknya gunung-gunung di Indonesia ini cocok-cok banget loh ya jadi what to buy bisa jadi setelah satu pilihan kalau buat teman-teman yang suka ke gunung right ini menjadi pilihan yang oke banget apalagi yang on budget yang mempunyai dana lebih harga di 1,8 juta sekian-sekian menggulungnya sangat mudah dan memasukkannya pun sangat mudah nature hike cewek 300 ukurannya kecil karena sleeping bag sleeping bag yang model beginian yang bulu angsa itu terkenal dengan susah untuk memasukkan atau istilahnya repacking itu susah banget nah kalau ini si cewek 300 ini sangat gampang sekali kelebihannya dia mempunyai packing yang asoi tidak memberatkan tidak menghabiskan ruang di tas dan ini bisa di beginikan dipres apalagi kalau teman-teman beli lagi khusus kompresor tapi kayak saya rasa yang ini udah cukup sih udah bagus wih mantap kompak mantap semoga bermanfaat yang pentingnya diambil yang enggak pentingnya mohon dimasukkan ke hati yang mau subscribe silahkan yang enggak juga silahkan makasih udah nonton channel kami semoga berkah jangan lupa untuk komen atau share kalau bermanfaat support terus empat per empat agar bisa memberikan informasi-informasi atau hal-hal yang menarik untuk disimak mantap salam damai salam sejahtera salam salam lestari jangan lupa bahagia dan tersenyum kalau Mata Ivan mantap Assalamualaikum salam